3 Pentolan Hamas Yang Jadi Buronan Israel Perdana Menteri Israel, Benyamin Netanyahu, bersumpah akan menghancurkan Hamas Palestina ketika peperangan antara kedua belah pihak makin memanas. Sumpah ini disampaikan Netanyahu saat rapat darurat di Markas Militer Israel pada minggu 15.10. Serangan dadakan Hamas ke Israel pada tanggal 7 Oktober lalu memang memicu balasan gempuran dari Tel Aviv ke Gaza. Korban tewas akibat perang Hamas VS Israel bertambah menjadi total 4.138 orang per minggu 15.10 malam. Berikut tiga petinggi Hamas yang jadi buronan Israel. 1. Ismail Haniyeh Haniyeh merupakan kepala biropolitik Hamas yang memimpin sejak 2017 menggantikan Khaled Mesal. Pria berusia 60 tahun ini sudah terkenal atas kiterahnya sejak 2006 saat ia ditetapkan sebagai Perdana Menteri Palestina. 2. Mohamed Dave Dave merupakan musuh bebuyutan Israel yang menjabat sebagai kepala staf Hamas. Ia sudah menjadi target pembunuhan Israel sebanyak 6 kali dan masuk dalam daftar buronan internasional Amerika Serikat sejak 2015. 3. Yahya Sinwar Yahya Sinwar merupakan pemimpin kelompok Hamas di Gaza yang terpilih pada 2017 dan mantan komandan sayap militer Hamas. Pria berusia 61 tahun ini mendapat julukan sebagai orang mati yang berjalan oleh militer Israel, dilansir dari NBC News. Sinwar memiliki jabatan tinggi di Hamas atas perannya dalam perjuangan bersenjata melawan Israel dan dianggap oleh kelompok ini sebagai Menteri Pertahanan mereka. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!